Unit tipikor Satres Krim Polres Jember menggeledah kantor badan penanggulangan bencana daerah terkait dugaan tindak penyalahgunaan anggaran pemakaman korban COVID-19. Sementara Kejaksaan Negeri Bangil menggeledah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan terkait dugaan pemotongan bantuan operasional sejumlah pondok pesantren. Petugas Satres Krim Polres Jember Rabu Sia menggeledah ruang kantor PLT Kepala BPPD Jember. Ruang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Ruang Sekretariat BPPD Jember, Jawa Timur. Penggeledahan yang dilakukan secara tertutup ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pemakaman COVID-19 yang bernilai Rp70,5 juta yang diterima oleh empat pejabat termasuk Bupati Jember, Hendi Siswanto. Dalam penggeledahan ini, petugas mengumpulkan sejumlah dokumen terkait dugaan penyalahgunaan dana pemakaman jenazah COVID-19 dan pemotongan honor petugas pemakaman COVID-19. Yang berkaitan dengan informasi-informasi ataupun yang berkaitan dengan memang kegiatan-kegiatan penyelidikan yang kita lakukan. Nah, honor pemakaman COVID-19? Ya, berkaitan dengan hal tersebut. Apakah ada tentang yang lain? Sementara masih seputaran informasi tersebut, jadi pengelolaan anggaran pemakaman COVID-19. Sementara Kejaksaan Negeri Bangil Rabu Siang menggeledah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Selain mengumpulkan sejumlah alat bukti, petugas juga membongkar beberapa lemari yang menyimpan tumpukan berkas-berkas dan komputer yang ada di ruangan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi pemotongan bantuan operasional terhadap sejumlah pondok pesantren yang diduga dilakukan oleh kemenak Kabupaten Pasuruan. Tidak terpaksa melakukan kabupaten ini karena memang pecatat yang membawahi bidang ini sebelumnya adalah Almaru S, kebetulan Almaru S ini saya juga almaru tetap berjalan, karena tetap berjalan, supaya COVID-19 tidak rusak, tidak dihajurkan dan juga tidak diupaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, kita lakukan penyelidikan. Sementara pihak kemenak Kabupaten Pasuruan akan terus kooperatif dalam proses dugaan korupsi bantuan operasional sesuai dengan instruksi pusat. Pihak kemenak Kabupaten Pasuruan berharap kejaksaan dapat mengusut tuntas kasus ini dan menghukum oknum yang melakukan korupsi. Tim Liputan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!